Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel tv jurnal Akhirnya Rizik pulang, kepulangannya fenomenal, riuh Para pengikutnya memutihkan bandara Soekarno-Hatta Bandara sesak, tol macet, pengusaha rugi miliaran Para penumpang pesawat terganggu, ada yang terpaksa jalan kaki karena macet Yang lain gagal pulang Begitulah kalau Imam Besar pulang Saat Rizik mendarat, dia dieluk-elukan Ia disambut meriah Para pengikutnya histeris Ia bagai pahlawan, tak peduli banyak kasus hukumnya di Indonesia Tak peduli ia pernah dipenjara di era SBY Tak peduli dia telah melanggar hukum imigrasi di Arab Dia adalah Imam Besar FBI Ia adalah Imam Besar Umat Islam Indonesia Ia adalah orang benar Semua kasus hukumnya salah Semua kriminalisasi Beberapa minggu sebelum pulang, berita kepulangan Rizik sudah santer Kepulangannya dipromosikan mati-matian Baliho dipasang di beberapa tempat strategis Tertulis selamat datang Imam Besar Umat Islam Indonesia Gelar doktornya ditulis besar-besar Moto pulangnya pun tak ketinggalan Melaksanakan revolusi Ya, revolusi akhlak Para pengikut Rizik memang sudah merindukannya Tiga tahun lebih mereka tidak bisa mendengar ceramah Rizik secara langsung Mereka tidak menyaksikan Rizik berdemo bersama Mereka hanya menyaksikan Rizik lewat front TV di Youtube Mereka kehilangan pemimpin asli Ada pemimpin lainnya tetapi tidak segarang Rizik Ketika kabar Rizik pulang, para pengikutnya bergembira Ada harapan, ada kekuatan baru Pemimpin telah kembali FPI dan pendukungnya kembali utuh Gerakan perlawanan kembali solid Rencana dan strategi ke depan disusun ulang Arah gerakan lebih menderu Bagi Rizik pulang ke Indonesia adalah kerinduan terhebatnya Tinggal di negeri orang sungguh menderita Tak bisa berbuat apa-apa Merantau di negeri orang lebih banyak susahnya Kebebasan tidak ada Pemasukan menipis karena kurang undangan berceramah Sementara itu pengeluaran banyak Rizik di tanah Arab lebih banyak cerita miringnya Ketimbang cerita bagusnya Cita-cita ketemu langsung dengan Raja Salman Tak pernah tercapai Sementara cerita diperiksa polisi dan pihak imigrasi Arab Melanggar hukum dan susahnya pulang Membuat Rizik sesak dan malu Rupanya tak ada enaknya di tanah Arab Pulang adalah pilihan terbaik Tadinya Rizik pulang baik-baik dari Arab Ia membentuk opini bahwa ia sudah bersih Kasus overstaynya di Arab sudah clear Visanya diperpanjang katanya Bahkan ia mengancam siapa saja yang menyebutnya overstay Di tanah Arab akan dituntut Tetapi fakta membuka gedoknya Duta besar Indonesia langsung bersuara Dari dokumen yang diperoleh dari pihak imigrasi Arab Rizik ternyata dideportasi Ia telah melanggar hukum keimigrasian di Arab Ia dideportasi alias diusir dari tanah Arab Tentu ini memalukan Kepulangan Rizik ke Indonesia tentu menambah kekuatan barisan penentang Jokowi Rizik akan menambah riuh rendah kegaduhan politik di tanah air Rizik memang akrab dengan kontroversial Ia menyebut Jokowi presiden ilegal Lalu apakah Jokowi gentar soal Rizik yang telah pulang? Bagi Jokowi sosok Rizik biasa saja Ia tidak istimewa Ia tidak beda dengan Amin Rais, Faglizon, Fahri Hamzah, Roki Gerung Mereka adalah sekelompok pembenci kelas tinggi Di mata mereka Jokowi selalu salah Tidak pernah benar Jokowi bagi mereka adalah objek sasaran kebencian Sasaran kambing hitam dan sasaran untuk diinjak demi meraih kepopuleran Senjata kata Jokowi Lalu apa reaksi Jokowi soal kepulangan Rizik? Tidak ada Tak ada kata ucapan selamat datang Tak ada cuitan komentar apapun di Twitter Kosong Jokowi hanya menunggu Ia hanya mempersilahkan maunya Rizik Rizik silahkan sebut gue presiden ilegal Silahkan sebut gue rezim zolim Silahkan buat tuntutan minta gue mundur Silahkan sebut gue gagal Ya sampai sepuas-puasnya Silahkan berkuar-kuar keras asalkan tidak kelewatan Tetapi ingat hati-hati Jika melanggar hukum akan disikat juga Jika berbuat onar di Indonesia ada aparat yang langsung membereskan Kalau memaksa berbuat revolusi Melakukan kudeta Menjatuhkan pemerintah yang sah dan dipilih secara demokratis Maka Anda akan diciduk habis Sekarang terserah Rizik Jokowi hanya menunggu Jika Rizik terus bermain keras Jokowi akan bermain lebih keras Jika mengganggu kestabilan keamanan Akan diamankan Jika menyerang akan ditangkis Sekaligus ditumpas Sebaliknya Jika mau rekonsiliasi Jokowi terbuka untuk itu Jokowi adalah orang baik Masalah tentu pada Rizik Jika ia diam Pengikutnya bertanya Kenapa diam Jika dia ceramah yang baik-baik Pengikutnya komen Hei Riz Kenapa ceramahnya adem ayem Tak menggigit Jika dia ceramah yang lembut Ceramahnya tak dilirik Tidak sesuai selera pasar Jadi Rizik harus padai-pandai membaca selera pasar Agar tetap laku Ceramah yang provokatif Disukai pasar Ceramah keras Menggebu-gebu disukai pasar Ceramah yang membahana Berteriak lancang Disertai sumpah serapah Sesuai selera pasar Ceramah yang penuh magian Sesuai selera pasar Dan laku keras Namun hati-hati Mulutmu Harimaumu Mulutmu akan membuat dirimu Jatuh Menghempas bumi Anda Tidak bebas Memaki Seenak jidat Ada batasnya Ini negara hukum Negara ini sekarang Dipimpin oleh orang Yang sangat kuat Namun berhati lembut Ia mencintai semua rakyatnya Termasuk para pembencinya Namun ketika ia diserang Tidak ada ampun Ia akan menyikat Anda Ia punya prinsip Lo jual gue beli Risik jual Jokowi beli Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Tidak tahu mau ngomong apa Ada narasi risik diberi pesawat oleh Raja Arab Saudi Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Beberapa waktu lalu saya sempat menonton sebuah video lucu Dimana saya menonton Saya tidak ingat lagi Tapi di video itu menayangkan sebuah pesawat yang bagian badannya Bertuliskan Imam Besar Umat Islam Indonesia Dan ada juga gambar wajah Risik di badan pesawat tersebut Ada juga tulisan FPI di bagian ekor pesawat Saya seketika langsung tertawa lepas menonton ini Saya yakin ini hanyalah kerjaan orang iseng atau pendukungnya Yang sudah terlalu amat sangat fanatik Ternyata ini pun diberitakan oleh sebuah media Dan mengkonfirmasikan apa yang saya katakan tadi Di media tersebut dikatakan beredar kabar Risik diberikan pesawat oleh Raja Arab Saudi Raja Salman Pesawat itu bergambar Risik Pesawat tersebut mendarat di sebuah lapangan Pesawat tersebut disebut-sebut merupakan pemberian Raja Salman Narasi tersebut diunggah oleh sebuah akun di Facebook Akun tersebut juga menambahkan narasi sebagai berikut Breaking News Hadiah terbesar dari Raja Salman Arab Saudi Dan narasi yang menyebutkan pesawat bergambar Risik pemberian Raja Salman adalah Klaim yang salah Setelah ditelusuri video yang diunggah oleh akun tersebut Bukanlah video yang memberitakan hadiah pesawat dari Raja Salman untuk Risik Video tersebut merupakan sebuah video pesawat animasi bergambar Risik Bukan pesawat asli Video animasi tersebut diunggah oleh kanal Youtube AMF Channel pada 27 Desember 2017 Dan kanal Youtube Studio Habibi pada 31 Desember 2017 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan klaim yang menyebut pesawat bergambar Risik Pemberian Raja Salman adalah klaim yang keliru Klaim tersebut masuk dalam kategori konten yang dimanipulasi atau manipulasi konten Meski ini receh, anggap saja ini sedikit hiburan buat pembaca Saya sampai detik ini masih sangat tercengang dan tidak pernah berhenti terkagum-kagum Dengan pendukung Risik yang tanpa rasa malu mengangkat sosok Risik sampai sebegitu tingginya Bahkan mereka tidak malu menggunakan berita palsu Narasi kurang pintar, penjelasan gila dan tak masuk akal Demi mengangkat harkat dan martabat junjungannya Seolah Risik ini dianggap sebagai sosok yang sangat wow Coba lihat pendukungnya yang sebagian memang kurang pintar itu Lihat di media sosial Risik tamu istimewa Raja Salman lah Penuh daya pikat, punya kesaktian, punya kehebatan, entah apa itu Karismatik dianggap lebih tinggi dari seorang presiden Bahkan dia dianggap sebagai imam besar dunia Dunia loh, bukan Indonesia Sekarang bahkan dibilang punya pesawat Pokoknya kalau kelebihan versi pendukungnya dikumpulkan jadi satu Risik ini kayak orang yang paling tinggi kedudukannya di seluruh dunia Pendukungnya jago memframing Risik hingga menjadi sosok yang sangat luar biasa Ini salah satu kelebihan pendukung Risik yang tidak dimiliki pendukung tokoh lain Mereka bahkan rela menjerumuskan diri ke jurang masalah demi Risik Kalaupun ada pendukungnya yang percaya maklumi saja Kapasitas otaknya mungkin hanya sampai level itu Tidak sanggup mencerna hal yang mudah sekalipun Tidak sanggup berpikir kritis sedikit saja Kalau memang itu pemberian Raja Salman Artinya perkataan Dubis RI jadi kontradiksi Kabarnya mau dideportasi Masa mau dideportasi tapi dikasih hadiah pesawat Apa tidak salah tuh? Yang tak tahannya di bagian badan pesawat ada tulisan Imam Besar Umat Islam Indonesia Pendukungnya sangat luar biasa Salut buat Risik yang memiliki sekelompok orang yang rela berbuat malu Dan malu-maluin untuk mengangkat derajatnya Risik yang sebenarnya bukan siapa-siapa Tapi pendukungnya rela jadi bulan-bulanan dan bahan hujatan publik Demi membuat mama Risik menjadi kilau cemerlang Padahal mereka berbuat ini kemungkinan besar tak dapat apa-apa Mungkin ucapan terima kasih pun belum tentu bisa didapat Cuma kebanggaan bodoh yang tidak ada artinya sama sekali Atau penggila sensasi murahan yang menunjukkan tingkat kecerdasan mereka Ini mending ada yang bahkan sampai terlibat masalah Karena terlalu membela junjungannya Yang ada malah tidak ada bantuan sama sekali Tidak dikenali, tidak dianggap Dilepeh dan berjuang sendiri menghadapi proses hukum Membela gratis dengan resiko ditanggung sendiri Harusnya kalau mau lebih sensasional Jangan bilang pesawat Tapi pulang pakai permadani terbang saja Terlihat lebih sakti dan hebat Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!